Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzal al-Qur'ana fi syahri Ramadhan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadan abaduhu wa rasuduh Allahumma salli wa sallim wa barik Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yamid din amma ba'd Ramadhan Kini Kita memasukinya Dalam bulan suci Ramadhan Kita Menemukan banyak hikmah Dalam bulan suci Ramadhan Al-Qur'an diturunkan Dalam momentum Ramadhan Kita Umat Islam Bergembira Dalam momentum Ramadhan Umat muslim seluruh dunia Memanfaatkan Momentum ini Sebagai ajang Memperbaiki diri Sebagai ajang Untuk Memperbaiki ibadah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan janji yang luar biasa Pada saat bulan suci Ramadhan Allah melipatgandakan pahala Bagi siapa saja yang melaksanakan puasa Di bulan suci Ramadhan Selain itu Di bulan suci Ramadhan Allah menurunkan Al-Qur'an Di dalam Satu surah Al-Qur'an Di surah Al-Qadar Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Inna anzalnahu Fi laylatil Qadar Bahwa sesungguhnya Kami menurunkan Al-Qur'an itu Di bulan suci Ramadhan Dalam proses turunnya Al-Qur'an Ada berbagai macam pendapat Ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan secara totalitas Secara keseluruhan Pada satu waktu Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu Diturunkan secara berangsur-angsur Menyesuaikan dengan Kejadian yang dialami oleh Rasulullah Dan pendapat kedua inilah yang Menjadi pendapat yang kuat Di kalangan ulama kita Dalam surah Al-Qadar Ulama kita memberikan penjelasan bahwa Inna anzalnahu Fi laylatil Qadar Kata inna anzalnahu Menurut Ibnu Qathir Seorang mufasir Terdahulu Mengatakan bahwa Al-Qur'an Pertama kali Diturunkan pada bulan suci Ramadhan Maka dengan pendapat ini Bahwa Menegaskan Al-Qur'an itu Diturunkan secara berangsur-angsur Sesuai dengan kejadian Sesuai dengan kegelisahan Yang dialami oleh Rasulullah S.A.W Maka ketika Rasulullah gelisah Dengan kondisi Arab Pada waktu itu Maka Al-Qur'an Allah menurunkan Al-Qur'an Sebagai petunjuk Bagi kaum Qathir Quraish Pada waktu itu Nuzulul Qur'an Yang diperingati Tiap 17 Ramadhan Menjadi momentum Bagi umat muslim Untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Untuk mengimani Al-Qur'an Untuk mentadaburi Dan Menghayati Kandungan-kandungan Al-Qur'an Umat muslim Tentu kita sering Menyaksikannya Mereka bergembira Dengan Datangnya bulan Ramadan Mereka bergembira Ketika Ingin melaksanakan Malam Nuzulul Qur'an Proses ini Atau kejadian Nuzulul Qur'an Menjadi berharga Menjadi sesuatu Yang bersejarah Bagi umat muslim Karena mereka bisa Melaksanakan Berbagai macam Rutinitas Seperti Melakukan perlombaan Yang bernuansa Islami Bernuansa Al-Qur'an Kemudian Melaksanakan Pengajian-pengajian Yang semuanya Ada relevansinya Dengan Al-Qur'an Al-Qur'an Diturunkan Kepada umat manusia Tentu dengan Berbagai Fungsi Dan tujuannya Kita bisa melihat Pada Surah Al-Baqarah Ayat 1 Al-Qur'an Al-Qur'an Itu diturunkan Untuk memberikan Petunjuk Hudan Lil Muttakin Petunjuk bagi Orang-orang Yang bertakwa Oleh karena itu Diharapkan Adanya Al-Qur'an Bisa memberikan Motivasi Bisa memberikan Pendidikan Bahwa Al-Qur'an ini Memberikan fungsi Sebagai petunjuk Bagi Kaum muslimin Apakah petunjuknya Bagi kaum muslimin saja? Tentu jawabannya adalah Tidak Al-Qur'an Dipelajari Oleh Orang-orang Selain muslim Banyak kita saksikan Di luar sana Ada orang non-muslim Yang mempelajari Al-Qur'an Karena penasaran Dengan isinya Hingga akhirnya Dia memperoleh Petunjuk Dan masuk islam Inilah salah satu Dari sekian banyak Fungsi dari Al-Qur'an itu Bahwa dia memberikan Petunjuk Bagi orang Yang mempelajarinya Dengan Al-Qur'an Mari kita Serius Mengkaji Mentadaburi Serta menghayati Dan mengaplikasikan Semua isi Yang terdapat Dalam Al-Qur'an Ya Semoga di bulan Sesuatu Ramadan ini Kita terpanggil Kita antusias Dalam membahas Mengkaji Dan mengaji Al-Qur'an Dan semoga kita Termasuk orang-orang Beruntung Dalam Mengkaji Al-Qur'an Dan kita termasuk Orang-orang yang Masuk golongan Orang-orang Yang beriman Dan bisa Masuk syurganya Allah bersama Dengan Rasulullah Amin Ya Rabbul Alamin Demikianlah Kultum singkat ini Semoga ada manfaatnya Bagi kita semua Terutama bagi Diri pribadi Aku lukuh lihada Wa astagfiruh Innahu huwal ghafurur rahim Wallahul muwafiq Ila akuwami tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya